Hai semua, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan film bergenre sejarah di Indonesia. Seperti apa kisahnya? Yuk, simak! Film genre sejarah merupakan salah satu genre film yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Di Indonesia, film genre sejarah sudah ada sejak era film bisu, di mana film-film tersebut menampilkan tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, film genre sejarah di Indonesia mengalami perubahan dan kemajuan. Pada era 1970-an, film genre sejarah masih banyak mengangkat kisah-kisah pahlawan nasional dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beberapa film populer di era tersebut antara lain, Pengkhianatan G30S PKI 1984 dan Kat Nyakdin 1988. Pada tahun 2000-an, film genre sejarah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Beberapa film seperti Sang Pencerah 2010, Soekarno 2013, dan Kartini 2017 menjadi sorotan. Karena berhasil mengangkat kisah-kisah tokoh sejarah yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Selain itu, film genre sejarah di Indonesia juga semakin beragam tema dan narasinya. Beberapa film seperti Guru Bangsa, Cokro Aminoto 2015, Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak 2017, dan Gundala 2019. Menampilkan sisi sejarah yang berbeda dan menarik bagi penonton. Dan, berikut adalah beberapa penghargaan dan prestasi film bergenre sejarah di Indonesia. Pertama, Film G-2005, Penghargaan Film Indonesia, Piala Citra. Untuk sutradara terbaik, sinematografi terbaik, tata artistik terbaik, dan tata suara terbaik. Kedua, Film Soekarno 2013, Penghargaan Film Indonesia, Piala Citra. Untuk aktor utama terbaik dan aktris pendukung terbaik. Film ini juga meraih nominasi di Festival Film Asia Pasifik dan Festival Film Internasional Shanghai. Ketiga, Sang Pencerah, 2010, meraih nominasi di Festival Film Asia Pasifik untuk aktor utama terbaik dan aktris pendukung terbaik. Keempat, Guru Bangsa, Cokro Aminoto, 2015, meraih penghargaan Festival Film Indonesia, Piala Citra. Untuk aktor utama terbaik dan sutradara terbaik. Demikianlah pembahasan kita mengenai perkembangan film bergenre sejarah di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk share dan subscribe channel kami untuk video-video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!